Sebagai video bersejati, Anda diwajibkan menunggu, 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 dan menunggu. Jika Anda tak mau menunggu, silakan hengkang dan cari bisnis lain, ya kan? Gido aja kore, pot. Oke, untuk menemani waktu Anda menunggu video on, akan saya kupas. Update video terbaru edisi 8 Januari. Apa saja? Mari kita review. Cek gidot. Pertama, akan kita bahas tentang belajar dengan hati, guys. Apa itu racun? Racun adalah segala sesuatu yang melebihi kebutuhan kita adalah racun. Baik itu kekuasaan, kekayaan, rasa lapar, ego, loba atau rakus, rasa malas, cinta, ambisi, kebencian, atau apapun yang berlebihan adalah racun. Apa itu ketakutan? Ketakutan adalah sikap tidak menerima akan ketidakpastian. Andaikan kita bisa menerima ketidakpastian itu, maka itu akan menjadi sesuatu petualangan hidup. Apa itu hiri hati? Hiri hati adalah sikap tidak menerima kebaikan atau kelebihan yang ada pada diri orang lain. Jika kita menerima atau mengakui kebaikan atau kelebihan orang lain itu, maka itu menjadi inspirasi, guys. Apa itu marah? Marah adalah sikap tidak menerima segala sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jika kita menerima hal atau kejadian itu, maka itulah toleransi. Apa itu kebencian? Kebencian adalah tidak menerima seseorang sebagaimana adanya dia. Jika kita menerima seseorang apa adanya tanpa syarat, maka itulah namanya cinta. Segala hal di atas adalah masalah penerimaan dalam hati kita. Menolak menimbulkan ketegangan. Menerima menjauhkan ketegangan dan membawa kedamaian. Kita bisa belajar dengan pikiran. Itu yang lazim kita buat. Tentu sangat bermanfaat. Jika hati belajar, maka hidup akan berubah. Jika hati belajar, maka transformasi hati akan terjadi. Karena itu guys, marilah kita belajar dengan hati. Semoga setiap hari kita semua dipenuhi keberkahan dan rahmatnya. Setiap gelap akan digantikan oleh terang. Demikian pula setiap kesulitan akan berganti dengan kemudahan di saat yang sudah ditentukan. Lanjut guys, sekarang kita bahas tentang jangan meremehkan kekuatan tujuan. Tidak penting dari mana kita berasal. Yang lebih penting adalah kemana kita akan menuju. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu hal yang lumrah terjadi. Dan semua orang yang sukses mengawali pada kondisi seperti itu. Yang membedakan adalah memberdayakan diri untuk menentukan tujuan hidup. Tujuan itu mengenai masa depan. Seperti sudah kita ketahui bahwa ketidakbahagiaan hidup adalah karena kita banyak berpikir dan meratapi masa lalu. Terutama pengalaman masa lalu yang membangkitkan kemarahan, kebencian, penyesalan, dan lain sebagainya. Ketika kita lebih berfokus pada masa depan dengan menentukan tujuan, maka kita akan lebih fokus dan boleh percaya atau tidak percaya. Kita tidak lagi berfokus pada kelemahan. Tetapi bagaimana membuat kelebihan kita menjadi bagian atau cara mencapai tujuan kita. So, raih impian bersama Vito. Lanjutkan guys. Sekarang kita bahas energi positif. Ketika kamu merusak jaring laba-laba, dengan segera laba-laba akan membuatnya kembali. Ketika kamu mengambil lebah madu, maka dengan cepat lebah akan membuat sarang yang baru. Dan ketika kamu menghancurkan rumah semut, maka dalam sekejap semut akan sibuk membangun sarangnya kembali. Laba-laba, lebah, dan semut memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana menghadapi kerasnya hidup dengan satu tekad, yaitu pantang menyerah. Jangan pernah menyerah jika sedang berusaha. Tidak ada alasan untuk menyerah. Hadapilah dengan tekad yang kuat, semangat, kerja keras, ketabahan, tahan uji. Pantang menyerah, serta bersantar kepada Tuhan. Coba, coba lagi, coba sekali lagi, coba dengan cara yang berbeda. Dan teruslah mencoba hingga berhasil. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tidak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, maka rintangan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi yakin karena kita bisa, maka semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka kita menjadi baik, ya kan? Tidak ada hari yang menyulitkan, kecuali kita sendiri yang membuatnya sulit. Tuhan tidak menjanjikan setiap perjalanan bersamanya akan begitu mudah untuk dilalui, tetapi dia menjanjikan bahwa sesulit apapun, kita tak akan pernah melaluinya seorang diri. Kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah sebabnya, selalu andalkan Tuhan di setiap pergumulan kita, maka dia akan mengulurkan tangannya. Jangan biarkan hati kita menjadi rapuh ketika dihadapkan pada situasi yang berat, menekan dan melelahkan. Jadikan semua itu sebagai sebuah sarana untuk berlatih agar hati, iman, dan jiwa kita semakin teguh di dalam Tuhan. Sebab dia telah menentukan hidup orang-orang pilihannya sebelum terlahir ke dunia. Ketika segalanya terasa berat, saat bernafas pun terasa menyakitkan. Kita hanya perlu berdoa dan tersenyum, serta bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Berkatalah dalam hati, semua akan baik-baik saja. Karena semua kesusahan, semua kesulitan, semua tantangan, semua masalah, pasti dan yakin akan berlalu. Tak ada seorang pun yang tidak pernah menangis, bahkan seorang prajurit yang terlihat gagah dan berani pun pernah menangis, betul? Tak ada seorang pun kuat, keras seperti besi, tetapi kita punya kekuatan ketika kita berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Suatu harapan yang sama dan rasa yang kita alami. Semoga Tuhan kabulkan doa-doa baik kita. Demi jutaan member dan masa depan ekonomi rakyat Indonesia agar bisa bangkit dan semua bahagia. Kerja keras sudah, usaha sudah, namun hasilnya belum kelihatan. Kami pernah merasa terpuruk dan dilupakan. Hadirlah wahai engkau, Fitup. Bantu kami semua secepatnya selalu berdoa dan berharap. Untuk tanggal on-nya Fitup, belum ada informasi resmi dari manajemen. Namun apapun itu, tentang isu tanggal on tersebut kita aminkan saja, ya kan? Sebagaimana menurut salah satu konten kreator yang tahu akan progresnya, pernah menyatakan bahwa manajemen memilih diam karena beberapa info penting menurutnya agar tidak bocor dan dapat dimanfaatkan oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya isu tanggal tersebut merupakan bocornya data informasi. Namun di saat kita butuh kejelasan yang pasti, pihak mereka juga tidak nongol. So, tetaplah tenang. Kita tunggu bersama-sama, guys. Fitup memang lagi diperjuangkan. Namun untuk kenapa menjadi lambat on? Sebab masih ada masalah internal salah satu individu manajemen yang belum sepakat. Itu sebabnya konten kreator Pak Midan Anis pernah berikan klu-klu bahwa bulan November lalu adalah target untuk on-nya Fitup. Ya, kita doakan saja semoga urusan internal manajemen tersebut bisa cepat dituntaskan. Berbanding 17 juta member yang masih penuh harapan. Pihak ini pidu manajemen. Kalau itu kan manajemen bukan pembina ataupun CEO-nya langsung. Dia harus berpikir sudut pandang luas. Apakah gara-gara satu orang kita semua terhambat? Kita kan juga punya suara. Apakah tidak memikirkan perasaan member yang setia? Kalau dia tidak setuju, ya sudah ganti saja. Di sini banyak yang bisa menggantikan dia jika malah mengambat 17 juta member. Banyak kok yang berkompetensi daripada satu individu yang egois. Kita nggak tahu persoalan internalnya tentang apa guys. Dan tentunya sudah dipikirkan di antara sebagian besar member di dalamnya. Untuk mengambil langkah apa agar Fitup tetap bisa on. Tentu ini juga perlu waktu untuk penyelesaiannya. Kita tunggu saja. Kita nggak bisa jauh-jauh untuk bahas tentang hal ini. Karena kita di luar ranahnya. Biarlah para pejuang Fitup yang urus. Karena pejuang yang ingin Fitup on tentunya melihat kepentingan masa depan seluruh member Fitup. Ranahnya memang sendiri-sendiri. Tetapi kembali lagi hati manusia harusnya tergugah dengan para member yang setia dengan Fitup. Meskipun jalannya harus terjal dan berliku-liku. Mungkin yang harus hutang sana-sini. Mungkin yang harus melalui cekcok dengan keluarga, istri, tetangga, dan sebagainya. Demi memperjuangkan Fitup. Kembali lagi ada jutaan rakyat Indonesia yang masih setia dengan Fitup. Dan jutaan member itu hanya bisa berdoa untuk saat ini. Semoga-semoga-semoga manajemen cepat menyelesaikan masalahnya. Demi jutaan member yang masih menunggu dan siap besarkan Fitup di masa depan. Saya masih sangat optimis Fitup pasti on kok. Karena mencari jutaan member bagi perusahaan yang bahkan membernya sudah siap dan sudah menunggu sangat tidak mudah. Fitup pasti dicarikan jalan keluarnya untuk tetap bisa on. Semoga penderitaan para member ketika on nanti bisa terbayar lunas dan menjadi lebih puas. Meskipun Fitup Bar sudah cerai-berai dan berantakan. Kalau waktunya sudah di on-kan, tetap Fitup bisa on. Sebaliknya, jika waktu yang sudah dilalui belum bisa menyelesaikan segala persoalan. Meskipun member sudah keringat dingin karena menunggu lama, ya tidak akan on juga. So, kita doakan saja yang terbaik untuk semua manajemen terkait ya. Agar diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bisa memujudkan impian VTuber yang setia menunggu. Dan semoga hatinya terus bergerak untuk perjuangkan sampai Fitup on dan benar-benar bisa membayar lunas atas masa-masa penantian ini. Lanjut guys, kata bijak Fitup. Diam bukan tidak melakukan. Melakukan bukan berarti harus diutarakan. Yang penting nanti hasilnya guys. Hanya saat ini tantangan terberat ada dalam diri kita. Kapan saatnya? Tunggu semua selesai diurus. Dan inilah tantangan kita untuk tetap bersabar dan bersabar. Yang mampu bertahan akan bahagia nantinya. Happy ending! Sekian rangkuman hebat update penting Fitup kali ini. Semoga mencerahkan dan semoga menginspirasi. Terima kasih sudah stay. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax